Assalamualaikum Wr Wb Tambah Cie Cie itu artinya satu Itu karena keseringan makanan si Padang Sampai kebawah kepergaulan Cie sepatu lo baru Cie Oh Cie Terserah gue Banyak orang bilang Kalau orang Padang itu pelit Disini siapa bilang orang Padang pelit Lo Itu benar Dan Tradisi orang Padang itu adalah Merantau Sampai-sampai ada filmnya Itu merantau, pemerannya Iko Wais Udah pernah nonton? Udah, yang belum? Lo belum, wajar tampang lo kayak gitu Pemerannya itu Iko Wais Tapi gue kasihan sama Iko Wais di film itu Dia pergi merantau, cuma buat berantem doang Itu kalau tau nyokapnya Pasti ngomel-ngomel Orang disuruh dagang walau berantem Itu kalau nelfon Halo Iko, lagi apa nak? Iko lagi berantem bundo Bundo gak usah ikut campur Saya tak buat cahadis Disuruh dagang walau berantem Bader buat lo Lah kok jadi betawi ya? Pit, malu salah telepon Nah Dan orang Padang kalau merantau Dia gak akan pulang sebelum dia sukses Contohnya kayak gue Gue tadi dari Padang Semua teman-teman gue heboh Pras, kemana lo? Merantau Lah, gila keren banget Lah, lebay Besok juga balik Lah kok Ah, cuma syuting doang Dan Nyokap gue berpesan Kalau seandainya lo dirantau orang Pergunakanlah ilmu silat Karena takutnya ada apa-apa di Jakarta Tadi gue nyampe bandara Gue ketemu skuriti Dan skuritinya itu meriksa-meriksa gue Gue kan kesel Siapa tau ada apa-apa Apa lo pegang-pegang? Mau kemana mas? Gak ada Cuma syuting doang Dan orang Padang Terkenal Sukses dalam berdagang Betul? Karena apa? Karena dia pintar ngomong Karena setiap dia ngomong Dia bisa menghipnotis Para pembelinya Secara tidak langsung Contohnya Dia jual baju Bu, ini baju keren banget buat ibu Apalagi ditambah Wedges sedikit tinggi Ibu bakal keliatan cantik Itu pembelinya bakar terhipnotis Oh gitu ya bang Oh gitu ya bang Oh gitu ya bang Berapa bang? 50 ribu aja? Ini bang Makasih bang Dia pergi Barang kakak dibawa Sebulan Sebulan lo dagang kayak gitu Lo bakal sukses Dan balik lagi ke Padang Pasti semua teman-teman lo heboh Weh Baru sebulan lo di Jakarta Udah sukses aja Ngapain aja lo? Tak ada Cuma syuting doang Dan lo tau? Kisah Malin Kundang Tau? Tau Dia dikutuk Sama orang tuanya Jadi batu Itu sebenernya masalah sepele Karena gak pernah ngirim umum bulanan Iya kan? Dia dikutuk jadi batu Dan batunya dijual sama maknya Biar dapet duit Iya kan? Biar apa? Biar syuting aja Sekian dari gue Press the goal